Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk mewujudkan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pilar-pilar Sustainable Development Goals, terutama pilar nomor dua, yaitu Zero Hunger, Food Security and Nutrition and Sustainable Agriculture harus terwujud. Pertanian dan pangan berperan penting dalam pemenuhan asupan gizi manusia. Manusia mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, di mana semua pertumbuhan dan perkembangan tersebut membutuhkan asupan gizi yang berasal dari pangan. Angka kecukupan gizi bagi anak-anak usia 4-9 tahun memerlukan energi sebanyak 1850 kcal per hari, 49 gram protein, 72 gram lemak, 254 gram karbohidrat, dan 26 gram serat. Anak usia 13-15 tahun membutuhkan 2.475 kcal energi, 72 gram protein, 83 gram lemak, 340 gram karbohidrat, dan 35 gram serat. Orang dewasa membutuhkan 2.525 kcal energi, 65 gram protein, 65 gram lemak, 349 gram karbohidrat, dan 33 gram serat. Asupan tersebut dapat diperoleh dari berbagai jenis pangan, namun masyarakat Indonesia masih bergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Padahal, alam Indonesia telah menyediakan sumber pangan yang beragam untuk mewujudkan sustainable food security. Ketahanan pangan sendiri merupakan kondisi saat semua orang memiliki akses untuk memperoleh kecukupan serta sumber pangan pergisi di setiap waktu. Pada kenyataannya, menurut data kemiskinan makanan tahun 2018, di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, Angka kemiskinan pangan terus meningkat sejak tahun 2015. Di daerah pedesaan meningkat dari 231.259 jiwa menjadi 270.479 jiwa. Di daerah perkotaan meningkat dari 231.479 jiwa menjadi 263.583 jiwa. Karena padi di Indonesia tidak tercukupi, maka dilakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Setiap tahunnya, angka impor terus meningkat. Pada tahun 2016, kuartir ketiga sebesar 72.6 ribu ton meningkat menjadi 136.1 ribu ton. Pada tahun 2018, meningkat dari 383.7 ribu ton menjadi 736.1 ribu ton. Apakah kita akan terus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan? Padahal dengan optimalisasi pangan lokal selain padi, dapat menjadi salah satu jalan keluar atas masalah kemiskinan pangan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Minta Aperliem Padilah. Bersama teman saya, Hari Laksamana dan Himalaya Vita Kencanang ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih jauh tentang pangan lokal yang ada di Indonesia. Ada beberapa tanaman pangan lokal yang dapat digunakan sebagai pengganti beras di Indonesia. Seperti sagu, jagung, umbi-umbian, dan salah satunya adalah hanjeli. Hanjeli merupakan tanaman lokal yang berasal dari daerah Jawa Barat, terutama di Sumedang. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tanaman hanjeli, kita ingin tahu pendapat masyarakat mengenai tanaman hanjeli ini. Seberapa tahu sih teman-teman sekalian tentang tanaman hanjeli? Yuk kita tanya pendapat masyarakat. Ketahanan pangan, dan kalau yang setahu saya, ketahanan pangan mungkin ketika suatu negara cuma ada kebutuhan pangan buat masyarakatnya, gitu gak ya? Ya betul, kurang lebih seperti itu. Sudah tahu belum tentang ketahanan pangan lokal? Kalau ketahanan pangan lokal, kayaknya belum terlalu banyak tahu sih. Pangan lokal itu semuanya seperti apa sih? Kalau yang saya tahu, mungkin kabar khusus di Indonesia seperti jagung, pengganti saing beras, sabu, gitu-gitu. Sebelumnya nih, saya mau tanya lagi, udah tahu belum tentang tanaman hanjeli atau jeli? Tanaman jeli, pernah tahu, tapi itu biasanya suka buat mainan itu kan ya? Ya, manfaatnya berarti untuk mainannya. Hanjeli merupakan tanaman serealia yang menyebar di berbagai ekosistem lahan pertanian, baik di daerah iklim kering maupun iklim basah. Tanaman ini tahan terhadap kekeringan, tidak memerlukan banyak air, dan tahan terhadap hama. Namun sayangnya, budidaya hanjeli masih sangat jarang dilakukan. Hal ini karena kurang tersedianya benih tanaman hanjeli dan belum dikenalnya tanaman hanjeli sebagai tanaman yang bermanfaat di masyarakat. Benih hanjeli masih belum banyak diproduksi, terutama dalam skala industri. Padahal, benih menjadi sangat penting untuk pelangsungnya kegiatan budidaya tanaman, terutama tanaman hanjeli. Peran sektor industri benih dalam mendukung berjalannya diversifikasi pangan sangat dibutuhkan, karena hanjeli memiliki manfaat yang tidak kalah dengan beras. Yakni dalam kandungan biji hanjeli setara dengan beras dalam 100 gram. Bahan, terdapat 76,4% karbohidrat, 14,1% protein, 7,9% kalsium. Dalam upaya diversifikasi pangan lokal melalui tanaman hanjeli, produk-produk yang dapat dibuat dengan tanaman hanjeli diantaranya nasi, aneka macam kue, baik kue basah dan kue kering, tape, dan salah satu inovasinya adalah melalui bubur instan hanjeli. Di era globalisasi, masyarakat serba ingin praktis, dan melalui adanya bubur instan hanjeli, masyarakat secara tidak langsung mendukung diversifikasi pangan lokal yang digalakan oleh pemerintah. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang banyak terdapat hanjeli, sehingga dapat dijadikan sebagai kota yang berpotensi dalam mencapai diversifikasi pangan lokal, salah satunya melalui adanya bubur instan hanjeli. Proses pembuatan bubur instan hanjeli dimulai dari pembuatan tepung hanjeli, yakni biji hanjeli digiling hingga menjadi tepung hanjeli. Setelah tepung jadi, tepung dibuat adonan dengan air, dengan perbandingan air banding tepung 4 banding 1. Setelah adonan jadi, adonan pun dimasak dalam water bath selama kurang lebih 15 menit, dalam suhu 85-90 derajat celcius. Setelah itu, adonan dimasak dengan kresto dengan suhu 121 derajat celcius, dan kemudian adonan dituangkan dalam cetakan. Setelah adonan dituangkan dalam cetakan, adonan dikeringkan pada suhu 110 derajat celcius selama 20 menit. Dan akhirnya, bubur instan hanjeli pun dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Cukup mudah bukan? Zero hunger sebagai salah satu pilar sustainable development goals dapat tersapai apabila kearifan pangan lokal dimanfaatkan dengan baik, salah satunya melalui bubur instan hanjeli. Tanpa adanya beli hanjeli sebagai komponen utama budidaya pertanian, diversifikasi pangan lokal yang berkelanjutan sangat sulit untuk dicapai. Pengadaan benih sangat diperlukan untuk mencapai diversifikasi pangan hanjeli. Nah, teman-teman datangkan apa itu hanjeli dan manfaatnya? Jadi, yuk kita optimalkan pangan lokal untuk mendekun ketahanan pangan Indonesia. Yuk, optimalkan pangan lokal! Terima kasih telah menonton!